Kota Bontang kedepannya seperti apa Buk? Jadi memang ketika Kota Bontang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kota industri dan gas dan kondensat, tentu saya tidak mau terpaku saja dengan industri. Kemudian kita bagaimana dengan visi yang menguatkan Kota Bontang sebagai kota maritim, berkebudayaan industri bertumbuh pada sumber daya manusia, lingkungan hidup yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah destinasi wisata. Nah, destinasi wisata di Kota Bontang ada beberapa titik dan hari ini yang kita saksikan bersama-sama adalah upacara Roplas Benua untuk menggali potensi lokal menjadi potensi yang bisa dikembangkan di untung khususnya. Harapan saya ini bisa menjadi ajang promosi Kota Bontang sehingga bisa menarik tidak hanya turis domestik tapi juga turis asing. Kemudian yang kedua tentunya multiply efek lainnya, masyarakat sekitar yang berjualan, pelaku ekonomi mikro juga bisa mengais keuntungan dari kegiatan event ini. Terima kasih banyak ibu atas waktu ya, semoga...